cukup menggunakan ini guys burung perkutut jadi sehat dan nanti rajin bunyi guys tuh lagi dimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys jadi tuh retin kita lagi habis beli pakan katanya punya tips supaya burung perkututnya rajin bunyi dan juga tetap sehat katanya jadi kita nanti coba langsung tanya saja guys ya tipsnya seperti apa tuh habis beli pakan tuh yang polosan kayaknya karena burung perkututnya banyak jadi sangat boros oke langsung saja kita tanya guys ini ada beberapa burung perkutut yang lagi dijemur ya hasil pikatan tuh masih banyak juga yang lainnya ini hanya beberapa katanya punya tips supaya burung perkututnya rajin bunyi dan tetap sehat oke kita langsung tanya saja guys oke guys kali ini di penghujan penghujan ya jadi kita melakukan perawatan ya agar burung kita yang di rumah menjadi salah satunya sehat guys kalau masalah gajor nanti kalau udah sehat biasanya gajor ya biasa kita menggunakan tumbuhan alamnya ya tumbuh masak ya nah guys tumbuh masak ya ini yang dimakan dengan cikur oke guys oke guys oke guys jadi untuk membuat burung perkutut tetap sehat itu katak tim kita salah satunya menggunakan cikur guys ya atau kencur karena nanti setelah pemberani cikur atau kencur burung akan sehat dan juga akan rajin bunyi guys karena burung yang sehat pasti nanti akan bunyi guys nah guys kali ini kita mau mandikan dulu ya perkutut kita yang beri nama oke semar ya ini jenis perkutut milik kita yang melewati kakurangan tonggoh ratu ya asli lokal alam maksir tikatan guys nah kita persiapkan dulu ya kencurnya ya biasa guys sedikit aja ya sedikit kita ambil ini kita memandikannya di siang menjelang sore ya oke ini perkutut milik kita nih yang memiliki kakurangan songgoh ratu ya oke guys kita mandikan ini lagi ini juga guys tuh apa mabung ya pegantian bulu baru jadi sebelum dikasih kencur itu dimandikan dulu ya mandikan dulu biar badan dia agak dinginan guys nah ini jarang mandi juga baru nih sekalian kita pijit-pijit ya di bagian kepalanya guys agar burung tidak cepat stress ya nah bulunya stress metal guys ada putihnya matanya kita pegang setelah itu kita masukin guys ini pancur yang tadi ya sebesar apa ya kira-kira ya sebesar biji padi iya sebesar biji padi atau biji kacang hijau ya oke kita masukin kita kasih air nah seperti ini ya seperti ini nah menggunakan ini guys cukup menggunakan ini guys burung perkutut jadi sehat dan nanti rajin bunyi guys tuh lagi dimandiin terus kakinya guys ya kakinya kita bersihin ya kurangkali ada kuman-kuman yang menempel atau bakteri-bakteri ya menempel di kakinya ini asli lokalalam guys asli tikatan ini akunya buka guys biasa kita suka buka hijet ya pelan aja setelah terus bagian ininya buka sedikit ya insyaallah burung perkutut cepat mendoro ya ini ini biasanya melakukannya berapa minggu sekali ini kalau kita ya mungkin kalau kita perawatan burung perkutut ini karena kita cukup mekat juga ya paling sebulan bisa dua kali atau dua minggu sekali lah seperti itu dua minggu sekali ya ini hanya perawatan khusus aja ya kalau kita lagi ada waktu ya ada waktu kita tidak mikat kita rawat-rawat perkutut milik kita ya ya gantian aja guys jangan barengan kalau mandi ya kalau dibarengin mungkin butuh waktu yang lama ya waktu cuacaan juga lagi musim hujan musim penghujan jadi pemberan ini sangat bermanfaat untuk burung perkutut nah setelah itu ya guys kita usap-usap kita masukin lagi keberkututnya setelah ini jemur ya oh dijemur ya jemur dan angin ya angin terus kita cek ya pakannya sama minumnya sekalian seperti itu guys nah jadi itu guys tips dari tim tukang lonso ya jadi setelah pemberian kencur dimandikan terus dijemur jangan lupa cek pakannya guys terus kandangnya juga apabila ada kotorannya kita bersihin ya sekaliannya bersihin ya nantinya tetap jaga kesehatannya ya insya Allah kalau burung sehat nanti dia juga cepat gacau nah seperti itu guys oke jadi itu sedikit tips dari tim tukang loncoy ya untuk pemberian kencur supaya burung perkutut tetap sehat dan juga nanti akan cepat rajin bunyi karena burungnya sehat nanti dia akan mengeluarkan suara-suara yang indah guys setelah dimandikan kemudian dikasih kencur kemudian dijemur diangin-angin kang dan juga jangan lupa di cek pakan minumnya kemudian dibersihkan sangkarnya atau kandangnya oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menikmati